10 Larangan Rasulullah S.A.W. untuk umatnya Pertama, memotong pembicaraan Rasulullah S.A.W. menunjukkan bahwa tujuan berkomunikasi yang baik adalah saling memahami Beliau tidak akan memotong pembicaraan, kecuali pembicaraan tersebut dinilai berlebihan dan memicu kesalahpahaman Rasulullah S.A.W. bersabda Jika engkau mengatakan diamlah kepada orang-orang ketika mereka tengah berbicara, sungguh engkau mencela dirimu sendiri Hadis Riwayat Ahmad Kedua, mencabut uban Dari Ammar bin Shu'ai Brodiallahu Anhu dari bapaknya, dari kakeknya Yang mengatakan bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Janganlah kalian mencabut uban, karena ia merupakan cahaya bagi seorang muslim Tidaklah seorang muslim membiarkan ubannya selama ia masih Islam Kecuali Allah akan mencatat baginya satu kebaikan, mengangkat satu derajat, dan menghapus satu kesalahan Tiga, berbuat zolim Berbuatan zolim atau menzolimi orang lain merupakan tindakan yang sangat dilarang Allah S.A.W. berfirman dalam surat Al-An'am ayat 21 Sesungguhnya orang-orang yang zolim itu tidak akan beruntung Kecuali Allah tidak hanya merugikan orang lain, namun juga berdampak buruk bagi diri sendiri Dalam hadis yang direwayatkan oleh Abu Zar Al-Ghufari, Rasulullah S.A.W. bersabda Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezoliman kepadaku Dan aku menjadikan kezoliman itu haram diantara kalian Karena itu, janganlah kalian saling menzolimi Keempat, makan berlebihan Allah S.A.W. berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31 Makan dan minumlah kalian, tetapi jangan berlebihan Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan Berlebihan dalam makan tidak hanya membahayakan kesehatan tubuh Tetapi juga dapat menyebutkan sifat-sifat tercelak Seperti tamak, malas, dan boros Rasulullah S.A.W. juga pernah bersabda Perut adalah tempat segala penyakit Dan sedikit makanan itu lebih baik daripada banyak makanan 5. Tidur setelah asar Rasulullah S.A.W. bersabda Barang siapa tidur setelah asar lalu hilang akalnya Maka janganlah ia mencelah siapapun kecuali dirinya sendiri Hadis tersebut menunjukkan bahwa tidur setelah asar Dapat berdampak negatif pada akal dan pikiran seseorang Waktu setelah asar sebenarnya adalah Waktu yang sangat baik Digunakan untuk beribadah, belajar, atau melakukan aktivitas produktif lainnya 6. Kibah Salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam adalah kibah atau menggunjing Yakni membicarakan keburukan orang lain di belakangnya Allah S.A.W. berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 12 Wahai orang-orang yang beriman Jauhilah kebanyakan prasangka Karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa Janganlah kamu sekalian mencari-cari kesalahan orang lain Dan janganlah kamu sekalian bergibah menggunjing satu sama lain Diriwayatkan Abu Daud Dari Abu Hurayurah berkata Rasulullah S.A.W. pernah mendapat pertanyaan Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan gibah? Rasulullah S.A.W. menjawab Engkau menyebut tentang saudaramu yang tidak ia sukai Rasulullah ditanya lagi Bagaimana pendapatmu jika apa yang ada pada saudaraku sesuai dengan yang aku katakan? Rasulullah S.A.W. menjawab Jika apa yang engkau katakan itu memang benar-benar ada Maka engkau telah berbuat gibah Namun jika tidak Maka engkau telah berbuat fitnah Hadis riwayat Abu Daud Tujuh Menyentuh lawan jenis Rasulullah S.A.W. bersabda Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi Sungguh itu lebih baik baginya Daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya Jelapan Mengamis Rasulullah S.A.W. bersabda Barang siapa meminta-minta Maka sesungguhnya ia telah memanggil kemiskinan Hadis riwayat Bukhari Islam menganjurkan umatnya untuk memiliki rasa malu Dan tidak bergantung pada orang lain Kecuali dalam keadaan darurat Rasulullah S.A.W. bersabda dalam hadis lain Yahya bin Adam dan Yahya bin Abi Bukair menuturkan kepada kami Mereka berdua mengatakan Israel menuturkan kepada kami Dari Abu Ishak Dari Hubashi bin Junadara Ia berkata Rasulullah S.A.W. bersabda Barang siapa yang meminta-minta padahal ia tidak fakir Maka seakan-akan ia memakan darah api 9. Tidur setelah subuh Rasulullah S.A.W. bersabda Seusai sholat fajar subuh Janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki Hadis riwayat Bukhari Hadis tersebut menunjukkan Bahwa tidur setelah subuh dapat menghambat kita untuk meraih keberkahan rezeki Waktu pagi adalah waktu yang sangat baik untuk memulai aktivitas Baik ibadah maupun pekerjaan Dengan bangun pagi dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya Kita dapat meraih keberkahan dan kesuksesan dalam hidup 10. Mencela makanan Salah satu bentuk syukur yang diajarkan adalah Jangan tidak mencela makanan Rasulullah S.A.W. bersabda Tidaklah Nabi S.A.W. mencela suatu makanan sedikitpun Seandainya beliau menyukainya, beliau menyantapnya Jika tidak menyukainya, beliau meninggalkannya, tidak memakannya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Setiap makanan yang dikonsumsi adalah rezeki dari Allah SWT Mencelahnya berarti tidak menghargai nikmat yang telah diberikan Selain itu, mencela makanan juga dapat menyakiti hati orang yang menyajikan makanan tersebut Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk selalu berbuat baik dan menjaga perasaan orang lain Wallahu'alam misawab